Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman ada Dajjal. Seandainya aku hidup saat itu, akulah hajijun alaikum, akulah pembela kalian. Secara fisik, Nabi tidak ada, Pak. Tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya, itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab, Ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan, bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib namanya dari dulu. Muhammad bin Abdullah. Tapi bukan Imam Mahdi. Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman, tapi terjebak pada riwayat, ahli hadis fisik. Tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih, syukran ya. Terima kasih para asatis akhir zaman. Anda, antum, telah membuat kita aware, sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang tidak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik, habaib rata-rata begitu hidungnya. Bukan itu kalau mengenal rasul, rasul itu kolbunya yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Maka yang keempat itu bapak, selamakan Allah. Siapa yang mengenal ruhnya, maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal rasulullah secara hakiki. Nah semoga kita sampai yang keempat. Mengenal ruh, walaupun sedikit menurut Allah, menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu sudah lautan bagi kita. Acaranya banyak-banyak saja Pak, solawat.